Intro Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Rapat Kerja Teknis Dinas Perhubungan Tingkat Provinsi Maluku tahun 2022 di bawah sorotan tema penguatan sektor transportasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi melalui peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan transportasi menuju kemandirian maritim yang dibuka pada 23 Maret 2022 yang lalu resmi ditutup pada Jumat 25 Maret 2022 bertempat di Hotel The City Ambon Dalam penutupan tersebut dapat diketahui kesepakatan dari hasil kerja Rapat Teknis Dinas Perhubungan Tingkat Provinsi Maluku tahun 2022 yaitu 1. Pemerintah Kebupaten Kota siap dan bersedia untuk menyelesaikan masalah-masalah pembebasan dan sertifikasi lahan yang masih tertunda 2. Mengusulkan agar Kapal Pelayaran Nasional atau PELNI menyinggahi semua daerah wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Maluku yang sudah memiliki fasilitas pelabuhan 3. Mengusulkan trayek angkutan laut untuk dilayani oleh kapal cepat 4. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menghimbau kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang sudah memiliki fasilitas jalan agar dapat mengusulkan moda penghubung dan penetapan trayek guna mendukung program Trans Maluku 5. Mengusulkan KMP Marsela diperbaiki atau lintasan yang dilayani digantikan dengan kapal lain 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Kota mengusulkan gedung pengujian kendaraan bermotor dan alat uji kendaraan 7. Pemerintah Kabupaten Kota siap dan bersedia untuk segera menyerahkan kewenangan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen terkait pengelolaan terminal TPB kepada pemerintah provinsi 8. Dinas Perhubungan Kota Tual mengusulkan rute AKDP tahun 2023 yaitu UN Langgur, UN Perumnas 9. Mengoptimalkan pelayanan penerbangan perintis dengan menjadikan bandara Bandanira sebagai hubungan atau bandara transit dari Ambon terhubung ke wilayah Seram serta Ambon ke wilayah Maluku Tenggara dan Maluku Barat Dayak 10. Mengoptimalkan pelayanan tol laut melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan singgah 11. Mengupayakan investor dan iklim investasi dalam peningkatan pembangunan transportasi di provinsi Maluku Hari ini kita sudah melakukan acara penutupan ya Ragnis yang berlangsung selama 3 hari Dari 3 hari ini kita sudah remuskan ada poin-poin yang nanti kita harus follow up di tahun di mendatang ini ya Ada beberapa poin yang bisa kita ingin saja atau punya upaya nanti akan mengusulkan untuk kapal-kapal peli ini bisa singgah di semua kabupaten kota Tapi yang ada pelabuhannya, ambil contoh langgur itu kan singgah di pelabuhan, jadi mungkin senggah tapi yang lain Bula, biur, atau upayakan namanya supaya kapal-kapal perni bisa masuk Kemudian Katong akan upayakan supaya pesawat perintis ini, penerbangan perintis ini, bandar sebagai hubnya Katong akan upayakan, jadi kalau ada, dan dia harus optimalkan di daerah Seram dan Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya Katong akan upayakan pendatang ini, jadi dia bisa ambil contoh mungkin dari Ambon, bandar, bandar Amahai, Amahaiwa, Haiwa, Hai Kufar Jadi Seram ini bisa akses masuk banyak, dia suatu daerah yang luas tapi akses masuknya sedikit Akses masuk paling dari Hunimuaypiri, jadi ini tidak berimbang dengan wilayah yang sangat luas Nah ini betul rencana begitu, ke depan kita akan upayakan akses masuk lebih banyak Jadi dengan pesawat perintis seperti itu, kemudian PL ini juga, dia akan singgah di, apa namanya, singgah di Piru, singgah di Mula, singgah di Amahai Banyak orang dari Mula, misalnya mau ke Jakarta, saya perlu di Kampon, kemudian orang dari Jakarta, yang bersudara di Mula, bisa langsung naik kapal, turun di Mula Itu kita akan mempunyai ini ya, jadi terus-terus meningkatkan konektivitas, itu terus kita akan melakukan Kemudian hal-hal yang terkait dengan pemubasan lahan, misalnya kita akan minta supaya pembalasan lahan dan sertifikat Karena kalau sudah dibebas bayar, tapi belum juga rubah sertifikat juga masih belum selesai urusan Kemudian ada beberapa, seperti misalnya beberapa urusan yang belum diserahkan, bebanannya itu harus segera diserahkan seperti misalnya terminal TPP ya Itu harus diserahkan, personil, pendanaan, perasarana, serana-perasarana, dan dokumen itu harus bisa diserahkan ke konektivitas, konektivitas provinsi seperti itu Itu dari tempat yang sekarang ini, kelola terminal TPP yang masih ada di Mekan, itu harus diserahkan ke kita Itu yang mana dari peraturan tentang otomongi daerah Terima kasih